What's up teman-teman, balik lagi di channel Arief King dan hari ini di video kali ini gue akan mudik teman-teman ya mudik mungkin bisa jadi ini mudik yang terakhir kalinya karena kayaknya kayaknya kedepannya gue gak akan tinggal di Jakarta lagi teman-teman mungkin akan ke Jakarta lagi cuma dengan keperluan yang berbeda jadi di video kali ini atau di frame depan ini di video yang kalian lihat sekarang ini adalah momen dimana gue akan berangkat dan artinya berpisah juga ya teman-teman ya dengan beberapa teman gue yang ada di Jakarta teman-teman kayak gitu dan di momen ini jujur aja teman-teman gue banyak sekali kalimat yang gak bisa gue sampaikan mulai dari permintaan maaf sampai ucapan terima kasih gue karena gue sudah banyak banget dibantu oleh ya mereka-mereka ini teman-teman dan beberapa teman yang gak masuk di dalam frame video ini teman-teman kayak gitu jadi ya video ini ya nano-nano lah campur aduk isinya teman-teman kayak gitu yang jelas sangat-sangat emosional sekali teman-teman start dari Jakarta hari Selasa malem Rebo jam 21.58 dari Jakarta ini bang Indonesia tono arah Monas salte budi kemuliaan oke teman-teman kita gas dulu pelan-pelan aja ya kan selamat-pelan selamat sampai tujuan amin nah kemudian dari sini rutenya adalah rencananya nih ya teman-teman ya gue tuh dari depan Bank Indonesia terus bablas tembus sampai ke Tugutani kemudian bablas lagi belok kanan ke Pasar Senin dan dari Pasar Senin bablas ke arah eh apa itu namanya tuh jalan Rai Bogor ya Nah dari jalan Rai Bogor kita bablas terus tembus tembus sampai ke puncak dan sampai ke Bandung teman-teman itu rencana awalnya ya kalau di jalan nggak ada ceritanya dan dari titik ini aja teman-teman ya ketika gua baru mulai mau masuk ke jalan Rai Bogor gua sudah dihadapkan dengan macet yang sangat-sangat panjang banget teman-teman ya jadi ini nanti sampai mana nih macet ya oh nggak tahu dah pokoknya pokoknya panjang dan memang sih putus-putus dia nggak nggak terus sampai ke Bogor nggak cuma dia macet setengah jam jalan lagi 15 menit terus macet lagi setengah jam dan begitu seterusnya teman-teman Sampai akhirnya gua bisa tembus ke Bogor teman-teman Cia 20 sejak jalan jurn Jangan jurn Tenatif yang jari bisa keluar Sekarang jam setengah satu sampai sini teman-teman haji 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 Ya jadi beginilah temen temen ya Resikonya berangkat lewat puncak Jadi pasti ada macet yang gak bisa diprediksi temen temen ya Jadi berangkatnya jam 10 Ya mau nyampe ke puncaknya aja udah jam 1 lewat temen temen Oke temen temen Sekarang udah jam setengah 1 malem ya Setengah 1 malem Gue baru nyampe puncak Bogor temen temen Puncak Bogor Tadi di awal awal masuk di Bogor itu Aduh macetnya parah banget Gak tau kenapa ya tapi jelas parah banget Terus di pasar Tadi pasar apa sih namanya lupa juga gue Itu macet gue anget temen temen Tapi jelas sekarang jam setengah 1 dan gue baru nyampe puncak Bogor temen temen Ini masih lanjut lagi tono Gak tau sebenernya nih jalannya atau arahnya kemana gue Gue sama sekali gak tau temen temen Gue ini buta map Asli gue ini buta map banget Tapi yaudahlah Cuma sih kalo kata temen gue Katanya nanti dari Bogor lurus Terus nanti sampe tembusnya kemana ya Cianjir terus Bandung Katanya gitu Ntar sekalian tanya-tanya orang sama liat-liat pelang Apa namanya pelang jalan aja temen temen Jadi kita lanjut jalan lagi Alhamdulillah temen temen Sekarang jam setengah 1 dan Jam 1 0040 ya temen temen ya Gue baru sampe puncak Bogor temen temen Karena tadi Pas baru mau masuk ke Bogor itu Waduh macetnya ampunan-ampunan temen temen Kayak gitu ini kita lanjut kalo gak salah sih Ke ini ya Cianjur Arah Cianjur temen temen Kalo gak salah Gue juga gak Gak apel jalurnya sih Gue cuma dikasih patokan Bahwa Jalannya itu ya Dari Bogor tuh lurus Lurus terus ntar tembusnya ke Bandung Jadi patokan gue sebenernya Plang Tanda arah jalan ke Bandungnya itu temen temen Ya kita liat lah Tadi arahnya kemana ya Ya pokoknya suruh lurus doang sih Tapi disini yang paling gue suka ya temen temen ya Karena ini lewat selatan Jadi ini Ini baru banget buat gue Lewat Pulang kampungnya itu full lewat selatan Disini nih jalurnya Dingin banget temen temen Jam segini ini dingin banget Jadi Motor gue tenaganya tuh bener bener melimpah temen temen Kayak gitu bener bener Aduh Luber luber lah Ibarat kata Oke dari tadi nih Gue gaspol terus Gak ada masalah Jalurnya nanjak mulu cuy Anjay Cuma sayangnya ini sih ya Malem ya Sebenernya kalo siang lebih seru lagi Cuma Kalo siang tuh Rame cuy Jadi males Nah kalo malem nih Wuh Sepi banget cuy Anjir Untung bensin gue penuh ya Kalo abis Samsung bener nih Buset horror bener Wuh Mana abis hujan lagi Tapi serius co Ini Gelapnya disini ya Karena sepi mungkin ya Karena kan mungkin Rame nya jalur disini ya Mungkin Ya Malem minggu Oke jelas Terus Hari Jumat temen temen Mungkin ya Karena Berbarengan sama Orang mudik juga Nah ini gue mudiknya Keduluan gue nih Karena ada suatu alasan ya Temen temen ya Tapi juga Gue memang Mengharapkan pas jalurnya Sepi begini temen temen Jadi Bener bener bisa Fokus ke perjalanan Sehingga Efek sampingnya ya Atmosfer mudik pulang kampungnya Itu hilang temen temen Tapi asli sih ini Horror bener tuh Horror banget Huu Udah dingin Gelap Anjir Horror banget Bener bener horror Tuh kanannya hutan Hutan nampak kebontes Itu gelap banget sih Tapi seru banget sih Menantang gitu Gak kayak di Pantura ya men ya Pantura itu ya Bagus Pantura itu bagus Cuma Lurus lurus doang Cuk Jadi kalau Kalau misalnya Udah sering lewat situ Ya Bosen Apalagi kayak gue ya Arahnya ke Klaten gitu Buset deh Bisa 8 jam 7 jam Di Pantura Itu bosannya Kayak apa itu Itu gas Gak diturunin juga Buset Pegel banget tangan Kayak disini kan Agak bervariasi ya Temen temen ya Jalurnya udah jelas Naik turun Naik turun Memang sih Perkiraan gue sih Bakalan jadi lebih lama ya Karena gue gak bisa Secepat ketika Di Pantura Temen temen Tapi ya Nikmatin aja lah ya Anjir Gelap Gue anget Cuk Buset Bergelap banget Ini kalau Gue jalan Di belakang gue Kagak ada mobil Bener bener Apa ya Gak keliatan men Lampu gue aja Gelap banget ini Udah kayak lilin Ini gue mau kenceng-kenceng Tapi gak tau Jalannya Terus Ban gue juga licin Terus juga Jalannya Bukas hujan Udah Ngebutnya Kalau pas terang aja Udah Tuh Belokannya Anjir Gak ketebak Ini kalau Kalau siang Emang keliatan Ini malam begini Lampu gue udah kayak sentir Ini asap apa kabut Kabut ya Anjir kabut Cuk Kamera gue ngembun gak nih Wih Ini tempat Apa sih ini namanya ya Gue walaupun Sering ya Gue ya Pernah lah Beberapa kali gue ke puncak Arah Lewat-lewat sini Kesehatan gue udah 3 kali lah Cuma gue tuh Gak tau namanya Cuk Asli gue Cuma lewat-lewat doang Gue seneng Seneng jalannya doang Gue Buset Lihat tuh Gelap banget tuh Tapi gak tau Ini di kamera Jelas apa gak ya Mennya Jalur puncak Bogor Temen-temen Temen-temen Yaudah Nanti kita lanjut ke Tempat selanjutnya ya Temen-temen ya Selanjutnya Ntar ke Apa namanya Kecamatan atau Tempat selanjutnya Temen-temen Karena ini gue harus fokus nih Fokus sama Perjalanan gue men Anjay Sampai sini temen-temen Lembah Permai Resort Puncak Cipanas Jam berat nih Jam 1.02 Anjay 20 menit Dari puncak Bogor ya 11.11 Sumedang Garut 12 terus Sekarang Jam 2.35 Temen-temen Jam Setengah Tiga Gue udah nyampe Sini nih Ini pasnya Dimana ya Kayaknya Di Bandung Kayak gitu Temen-temen ya Arahnya Kecamudang Dan Baru Tentu Ntar kita lanjut lagi Gue udah Mulai ngantuk nih Nari warung kopi Nah ini sebenernya Temen-temen ya Mulai dari sini Sebenernya Mata gue tuh Udah ngantuk Berat temen-temen Jadi disini Niatnya gue tuh Pengen minggir Tapi Gue baru tau Ternyata di selatan itu Atau jalur selatan itu Ternyata Warung kopinya Jauh lebih sedikit Jumlannya Daripada Ketika gue lewat Jalur Pantura Temen-temen Terima kasih Ngesin-gesin duduk Sampai makan Nggak tau Tidak 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 Terluka ragu Tidak 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 Pak ini di mana Pak ya? Jatinangor Mana? Jatinangor Oh Jatinangor, maaf Saya kalau mau ke arah tasik, liatnya mana Pak ya? Sini, bawa kiri, kiri lagi Bawa kiri lagi ini ya? Hmm, kiri, kiri lagi Saya tadi mau ke sana Pak Salah Pak ya? Salah, kiri bon ya? Salah, kiri bon ya? Hehehe Pasan kok? Dari sini bawa kiri Kiri lagi Kiri lagi ya? Untung inget saya tadi kok Cirebon ya? Tulisannya Kayak terus ya Pak Ya kita ntar Jam 3.08 Jatinangor Oke teman-teman Sekarang jam 3.13 teman-teman Ini gue habis isi bensin Di POM BENSIN Jatinangor Oke Ini tadi Oh iya ini gue mau Ngisi oli samping dulu teman-teman Nyampur di tanki Nah ini tadi teman-teman sempet ada sedikit Apa ya? Keder teman-teman Karena gue tadi hampir nyasar ke arah Cirebon ya Karena tadi pas di arah mana ya tadi ya? Kan ada petunjuk Garut Tasik tuh ya? Nah gue tuh malah belok ke kiri Aduh Kuyang banget Ini udah bablasnya lumayan jauh lagi Mungkin ada lima kilo Sebelum kiloan gitu Arahnya ke Cirebon Hehehe Lampret Cirebon Sumedang Mau ulang lagi teman gue Tapi gapapalah Untung gue tadi sempet Apa ya? Sempet ngerasa aneh gitu loh Setau gue Sumedang Cirebon tuh Arah ke utara gitu loh Pantura Tapi Kenapa gue ke Pantura? Kan gue mau ke selatan Pikir gue begitu Arahnya Setelah gue tanya-tanya lagi Ya memang salah Tanya ke ini Tukang kom bensin tadi Yaudah teman-teman Ini biar Masuk dulu semuanya Larut ya kan Terus gue pemanasan bentar Berjalan lagi kita Perjalanan masih sangat panjang Aduh Beli Beli Aduh 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 Mari ke depanan lagi apa ya Oh ya Kau ada yang Yang di sini tutup Orangnya kan gak ada Aduh Aduh Hai udah 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 belum menyakitkan perjalanan gua mau nyoba minum susu campur Extra Josh susu campur Extra Josh kalau bisa tidur ya tidur sih beli ada itu Pak susu kental manis sama Extra Josh apa susu kental manis sama Extra Josh Oke teman-teman akhirnya gue nyampe di sebuah warung di jalan Jatinangor ya ini gua ngikutin saran dari temen gua temen-temen ya jadi biar nggak ngantuk katanya suruh minum susu campur Extra Josh ini Extra Josh nya nggak ada jadi kita pakai kuku bima temen-temen mudah-mudahan ya mata gua bisa terang lagi ya karena gua tadi udah ngantuk banget Oke kita minum dulu ini kuku bima dicampur susu kental manis rasanya aneh ya agak manis-manis susu campur asem-asem gitu enggak jadi kesannya manisnya manis banget ya tapi enak sih agak asem-asem gitu ini pertama kali gua minum racikan kayak gini dan memang karena gua minum susu kental manis aja itu udah beberapa tahun lalu ya temen-temen ya kuku bima apalagi hampir nggak pernah sih selama gua di Jakarta tuh belum pernah minum kuku bima ya mungkin baru ini ya tapi hatinya sambil nonton TV ini sem kemudian disini gua setelah minum racikan kuku bima plus susu kental manis gue ini lanjut sahur ya temen-temen ya ini gua sebenarnya udah nanyain ke yang jual pak ada nasi nggak pak ternyata dia nggak punya temen-temen nah setelah gua lihat ternyata di mejanya ada lontong dan lontongnya pun itu sisa sore tadi temen-temen jadi ya udah nggak layak dimakan lah akhirnya gua cuma sahur pakai indomie goreng temen-temen oke teman-teman untuk vlog mudik part satunya gua selesaikan sampai disini dulu tentunya agar durasinya tidak terlalu panjang temen-temen dan ini gua istirahatnya di Garut ya tentunya Garut tepatnya di balubur limbangan kalau nggak salah temen-temen ya cuma yang pasnya sih di balubur limbangan kayak gitu temen-temen oke kita lanjut ke part 2 temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di vlog gua selanjutnya